welcome to bike the channel halo guys berjumpa lagi bersama saya disini saya mau review interior Dutro 130 HD tahun 2019 guys nanti saya akan mengulas isi dari kabin Inno Dutro 130 HD guys sudah ada perubahan setiap tahunnya jika kalian suka kalian menyukai video ini jangan lupa subscribe like comment dan share Oke guys ini adalah kabin dari Inno Dutro 130 HD era tahun 2019 guys sudah banyak perubahan yang bisa kalian lihat di sini juga kalian yang sudah mempunyai unit Inno Dutro kalian bisa lihat beberapa perubahan-perubahan di sini di bagian panel indikator guys bisa nanti saya akan menjelaskan mengenai panel indikatornya terus stiker B20 guys ini adalah bagian bawahnya kopling rem dan gas ini bagian dari AC nya guys jadi ini punya filter udaranya kalau bilang AC guys bisa dipasang menggunakan AC bisa menggunakan AC kemudian ini adalah FM radio dari Inno guys bisa menikmati lagu sesuka hati kemudian ini yang saya bilang panel indikator jadi perubahan di panel indikator adalah di bagian sebelah kiri itu lihat RPM seribu nah disitu perubahan pemakai disitu ada ketentuan yang berwarna hijau atau merah itu adalah kalau misalkan dia berwarna zona hijau pemakaian bahan bakar itu efisien sangat mudah kalau merah dia sangat boros guys kemudian di sebelah kanan adalah indikator bahan bakar yang sudah berbentuk digital bisa lihat secara detail lagi tanpa nah selanjutnya guys ini adalah perhatian saat menggunakan bahan bakar biodiesel itu dikasih ketentuan berapa 10.000 km semua ganti filter saringan gitu bahan bakar guys oke ini adalah presnelling kendaraan dari you know Lutros 130 AD jadi dia punya 5 strike saya coba penggunaan persneling giginya kita gigi 1 kita pencet copy nya dan bisa lanjut ke gigi gigi 2, gigi berbetul 2, 3, 4, dan ke 5 guys nah itulah cara penggunaan dari presnelling gigi you know Lutros 130 AD sekian pembahasan dari saya terimakasih terimakasih